Intro Yo Black Pals Welcome to Beyond the Garage Salah satu channel andalan kita yang buat Ngebahas bengkel-bengkel Kenamaan di Indonesia tentunya Dan gue sekarang udah berada di Tangerang Selatan Ini Di tempatnya di bengkel yang emang Jadi rujukan lah temen-temen yang suka Engine performance ya Ini bengkel jago banget bikin mobil lo jadi kenceng Tapi kenceng berprestasi Bukan balap-balap yang aneh-aneh yang gak jelas gitu Tapi prinsipnya kita akan ngobrol banyak Ini tempat apa sih Bisa ngapain aja Dan tentu aja banyak hal-hal menarik Akan kita bahas Gue akan datengin penggawanya Ikutin gue Mas Yuda mana Mas Yuda Apa kabar Mas Ini The man behind the gun Ahate garas mas ya Ini bengkel udah berapa lama Mas Kita itu Pertama kali pindah ke sini Akhir 2014 Oh jadi sebelumnya bukan di sini Sebelumnya bukan Di mana Bu Di garasi rumah saya Kalau pertama banget dulu 2008 itu di garasi rumah Rumah saya kan ditebet sebenernya Oke ditebet Nah tadinya di garasi Nah cuman kan saya waktu itu masih sambil kerja kantoran lah Oke Nah jadi ya Akhirnya punya anak Gak mungkin lagi bisa Oke Pak Craigie adik saya Oke Adik saya tinggalnya kan di sini nih Di BSD Lanjut ke garasinya dia Oke terus 2014 akhir Kita somehow bisa lah ngumpulin dana Buat bisa bangun Bengkel ini agak bener gitu Ya melebar lah pasti bisnisnya Apa levelnya naik lah gitu kan Karena kita juga memang passion sih Oh passion banget betul Oke 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 Kayaknya sih gak apa-apa nih kita terusin Oke Akhirnya saya keluar dari kantor Kejangan kantornya itu 2014 akhir kita akhirnya pindah ke sini Oke di BSD ini lah ya Di BSD ini Kita ambilnya di sini Oke oke Nah terus AHT itu apa? AHT singkatan atau apa gitu bisa dibilang gak? Ya AHTnya tinggal tarik menurut aja Jadi AHT itu sebenernya after hour tuning After hour tuning Setelah pulang kerja baru bisa ngerjain mobil Oke Awalnya itu sebenernya Dulunya itu ya sejarahnya Menarik banget ya Kebawah aja sekarang Walaupun sekarang kerjanya siang Siang ya Kalau kerjanya malem suka di komplain Di komplain iyalah Oke Nah ini AHT ini sebenernya Geraknya Bener dong Jadi pembukaan gue kan tadi bilangnya Engine performance bener ya Ya Itu apa aja sih yang bisa dikerjain di sini mas? Sebenernya sih mulai dari Service harian itu bisa Oh jadi daily maintenance bisa lah ya? Bisa Cuman kebanyakan pada JPR memang Datang ngeliat Tapi sebenernya sih Apa aja kita bisa Oh gitu Mau service harian ganti oli aja juga gak masalah Oh gitu ya Karena yang berhubungan itu Sebenernya sama aja lah Sama aja betul ya Atau juga mobil-mobil yang Performance nya udah kita modif misalnya Dia juga butuh maintenance juga kan Betul Juga kerjaan-kerjaan maintenance Latar belakangnya mas bisa ceritain gak? Gue udah ngedenger apa Sekolah dimana gitu dulu kan? Dulu tuh saya kuliah memang di Amerika sih Di Texas Texas NM Mechanical Engineering Oke Emang mechanical engineering ya? Major nya disana ya? Major nya memang itu dan memang otomotif Temen-temen saya sih dulu ngambil apa sih ke OL company? Oke Sekarang mereka pada kerja di awal company Oke Saya nyelainnya sendiri Oke Maka pakai oli-oli yang mereka bikin Oke Seru banget Seru banget Seru banget Si produk mereka ya Iya 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 Oh Rasanya memang dari dulu Memang sukanya itu ke otomotif gitu Oke 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 Jadi dari kuliah memang otomotif Disana juga aktif di klub permobilan disana Disana lah ya Di Texas Siap Dan kita memang kalau di Amerika itu memang culture nya itu otomotif Betul Jadi kita weekend ngumpul sama temen Itu ngerjain mobilnya A atau B sambil barbekeuan gitu Oh gitu ya Ya nongkrong positif lah gitu ya Nongkrong positif ya Wah seru banget Kayak time attack Oke Atau drag strip Jangan banyak Ya emang surganya lah Amerika ya Kalau kita ya walaupun gue belum persana Tapi kalau di Youtube pas gue lama Gila kayak harian banget begitu Kayaknya culture nya sih Emang culture nya ya Culture nya kuat kalau untuk otomotif Proses saya bisa sampai kesini aja Itu juga udah berapa tahun Betul Betul Berjibakunya luar biasa lah ya Ya memang kita Bisa bangun mesin bisa Wiring kita bisa Pasang issue stand alone Including churningnya juga Kita punya deno churning Kaki kaki gimana? Bisa Bisa juga ya Kita punya juga sebenarnya alat Oh buat dialnya segala macam kita ada ya Manual ya Manual Ya tapi itu risipnya alatnya ada lah Terus fabrikasi juga kalau emang itu bisa juga Gitu ya Jadi rata-rata bisa in house lah ya Kita cuma belum kesampaian punya Mesin CNC Tapi kalau manual ada Oh tapi CNC ada ya Rencananya rencananya Pasti kesana dong Ujungnya amin 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 Tapi kalau CNC kan mewah banget Tapi artinya ya Pasti kita paling gak kan Di automotive culture Indonesia Paling gak ada yang buktiin Oh ternyata Walaupun mungkin Udah ada Atau yang lagi jalanin Tapi kan minimal AHT gue doain nih Weh Kalau Apa punya mesin CNC Wah keren banget Pastikan Cuma biasanya kan selama ini Ngeliatnya ya di TV Di Apa discovery channel Apa building Active machine atau apa Segala macam gitu-gitu kan Kalau Kalau bisa lihat Dekat rumah lagi Ini Emang DX Yang punyanya Emang arahnya mau Apa mas Drug race atau Apa namanya Sebenernya Oh dia pengen malah drifting Drifting dan harian Drifting dan harian Ini sebenernya sih Modul udah nyala Kemarin itu udah ngejunning Pake Dino Oke Tapi ternyata Ada masalah sama gardan Oke Gardan gak kuat Iya Ya biasa lah ya Biasa Karena udah melar disini Yang belakang harus melar juga Biasanya begitu ya Kita udah kita ganti Tapi tetep aja Ya masih belum Belum optimal ya Belum optimal Tuh liat sendiri Satu jazet Turbonya udah segede Kompor mak gue nih Jadi ada AC nya juga Wah ada AC ya Karena emang buat harian itu ya Iya yang punyanya Pengen ada AC Jadi ya AC Kondensornya kita pasang di belakang Oh oke Di depan tuh kondensor Iya kondensor betul Berarti pake fan gitu Di belakang gitu-gitu ya Udah gak muat lagi Ini gak muat lagi ya Turkuler udah di depan bodinya Iya udah gimana lagi Kalian bener-bener Udah lagi ya Kita bangun mobil boleh gitu ya Iya Kita kan bikin mesin kenceng Iya Mobil performance High performance Iya Tapi safety tetap harus nomor 1 Betul Betul Jadi ya Apalagi kalo dipake harian Kita harus bener-bener Merhatiin gitu Safety is no compromise lah ya Oke mas kita jalan ke mobil yang Aduh itu yang pengen dibahas Tadi Sempet sama siapa Adalah mas Regi ya tadi ya Sama mas Regi tadi udah sempet ngobrol Ditunjukin gitu Aduh seru banget nih mobil Ini bangun berapa lama nih yang FT86 Di kita ini kalo mobilnya baru di kita itu setahun Setahun Oke Tapi 8 bulannya Itu nunggu spare part Karena kebanyakan partsnya itu Iya partnya import lah ya Import dari luar Betul Jadi memang Intinya sih yang punya nya Memang pengen bikin tuh yang sangat proper Oke Kan sebenernya kalo kita ngebangun mobil tuh kan Range harganya juga sebenernya kan Betul lebar banget ya Gak ada batas lah Gak ada batas sebenernya Iya betul Bisa bikin yang irit Iya Bikin yang proper Nah kebetulan yang ini maunya Sangat proper Oke Jadi yang dikerjain juga sangat extensive Barang-barangnya kebanyakan juga Order dari luar Ini sampe subframe belakang Ini order dari HGK HGK itu si Chris Tuff Si Chris Tuff ya Dia kan punya bengkel Iya Suka order itu Mesen itu dia Khusus gitu Khusus buat mobil ini Dem Nah itu butuh waktu itu Menunggu 3 bulan apa Karena itu custom Iya custom betul 3 bulan akhirnya baru dikirim Oke Nah habis itu kaki-kakinya ini Ada yang dikirim juga Dari Amerika Oke Rem ini dari Amerika semua Iya wheelwood semua ya Wheelwood semua Gue liat juga tadi ada vinyl gitu Apa Garden belakang itu udah Itu garden Winters itu Gitu ya Jadi merknya itu Winters Oke 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 Kalau anak-anak Drift sih Lebih kenal sama brandnya itu Siki Siki Tapi itu sebenarnya itu Quick Change Winters Quick Change Differential Oh Maksudnya itu Kalau kita mau ganti rasio Iya Gak usah turun garden Yang tadi itu yang 2 bulatan itu ya Dituker itu ya Copot Nanti ada 2 gear 2 gear gitu Ya udah Masukin yang lain Itu paling cuman Berapa menit lah Iya 5 menit gitu ya Gitu ya Sesimpel itu ganti rasio garden gitu Itu yang biasa dipakai Sama mobil-mobil formula drift Biasanya Formula drift itu pake gituan NASCAR pake gituan NASCAR gituan juga Luar biasa Nah jadi Dia maunya yang persis Iya Denger-denger Si gardannya doang Satu Avanza apa Iya bisa Ngeri Ngeri Sebenernya range nya kan Iya range nya lebar banget Gimana kebutuhan Dan gimana permintaan lah Pasti ya Tapi yang pasti Lu bisa Akomodir itu lah ya Iya bisa Pelor dikit Pelor banyak Ayo gitu Karena sebenernya Mobil itu bukan ilmu hitam sih Semua itu Bisa kita hitung Terukur lah ya Terukur Malah sampai ke budget Juga bisa kita hitung Punya budget berapa Maunya apa Jangan muluk Yang penting ya Berapa maunya Iya kan ada Ada duit Ada harga Ada performan lah Gitu ya Hukum alam lah Betul Dan kita sih memang Jarang mau Akal-akalan sih Kalau kita Dalam arti kata Akal-akalan itu Akal-akalan itu Definisinya Kalau menurut saya Soalnya Temporary fix ya Iya Sementara aja Jadi Kita develop mau Tapi gak akal-akalan Emang dipikirin Misalnya mau Mau CNC Satu parts gitu Itu beneran kita desain Pakai AutoCAD Pakai Solidworks Terus kita CNC beneran Kita test gitu Oh gitu ya Nah kalau tadi Menarik banget Yang ilmu hitam itu Soalnya sebenarnya Sudah kayak jadi Rahsia umum ya Kalau bangun mobil itu Apa ya Ya itu tadi Hitam itu Tertutup oleh Kabut yang tebal Untuk Waktunya Budgetnya Tiba-tiba Orang jadi kaget Kok budgetnya jadi segini Gitu kan Ternyata dia gak mau bayar Jadi mangkrak Jadi malah berantem Jadi apa itu Udah kayak rahsia umum ya Kayaknya bangun-bangun Belum begitu ya Iya, iya Kalau dikit Tapi memang Di depan Estimasi full sih Betul ya Kalau kita emang full aja Jadi Mau dicicil atau enggak Kalau emang targetnya itu Ya ujung-ujungnya Kalau ditambahin ya Segitu juga Betul Kalau kita dari depan Udah kita tunjukin dulu Nah Masalah ngerjain Mau pakai Step atau enggak Itu kan Itu masalah manajemen Itunya aja lah Keuangan dan waktu Tapi pilihannya tetap Bisa ditunjukin lah Kalau ibaratnya Secara profesional kan Dari awal kita udah tahu Pahit-pahitan Manis-manisan gitu Mas Ya Lebih baik kan Seperti itu sebenarnya Ini malah Gara-gara udah ganti mesin Jadi FT8 ini kan Mobil lumayan baru ya Sistem komunikasi Body wiringnya dia Itu kan udah pakai Teknologi Can-Bus kan Nah Tapi karena kita udah ganti mesin Tapi Pingin Tombol-tombol Semua tetap Tetap nyala Ini kabelnya semua Kita Kabel bawaan asli ya Buang semua Semua dibuang sih Kita lepas Terus dijual Sama yang kunyanya Oke Jadi ini bikin dari nol Tombol-tombol yang kita pakai Itu cuma face-nya doang Belakangnya udah Itu lepas semua Jadi bentuknya masih standar Jadi sebenarnya ini Kalau interiornya masih sleeper aja Biasa aja Standar gitu OEM look gitu ya Dan semuanya masih berfungsi Oke Ya rencananya katanya Yang punya mau buat Touring juga Eh sorry Ini drifting ini Drifting Dan harian Drifting dan harian Dengan harian Tapi harian kayaknya sih bakal Sering dipakar Dem harian kayak gini 6200 cc 6200 cc ya harian ya Oke Itu mungkin bensin 110 sih 110 tiang listrik doang Oke Kayak itu mas Waduh ini seru banget Yang apa Ini juga Biasanya kan mobil Biasanya kan mobil Ini kan basicnya Rotary kan Iya Dua renaissance lah Segala macem gitu Biasanya kan emang Harusnya Biasanya kan Dibangun Apa mesinnya RX37 terkenal B 13B 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 Nah itu Biasanya kan ke arah sana Biasanya ya Rotary-rotary Tapi ini Dia kenapa pilih corvette Emang diarahin sama Mas Yuda Dulu itu kita Dulu itu mobil ini Kalau gak salah ya Betul bekas banjir Kalau gak salah Oke Nah Masih pakai 13B Yang non-turbo Oke 13B yang non-turbo nya Kan kita rapi-rapihin tuh Rapi-rapihin Coba nyalain Coba pakai gitu 13B itu kan memang Rotary kalau non-turbo Itu sebenarnya kan ya Tenangannya biasa sih Biasa aja lah gitu ya Gak spektakuler Suaranya tapi merdu Merdu Karena betul Karena rotarinya itu kan ya Dari situ kan kita Pengen coba modif kan Oke Nah Terus kita lihat nih Sebenarnya ada dari pilihan-pilihan Yang ada Kita kan Kalau modif mobil Ini sebetulnya Mobil drift sih Kalau ini Oh ini mobil drift Ini full drift Oke Nah jadi kan yang kita incir Kan pasti power Sama kaki-kaki Kaki-kaki udah pasti Kita mainin full Power kita sama torsi Pengen yang gede kan Iya Nah kita mikirnya tuh Cara dari sisi budget Yang mana yang paling efisien Mencapai power goal kita Betul Sayangnya Rotary bukan Oke Begitu kita lihat Harganya Oh ini perlu upgrade ini Begitu kita total-total nih Kok Kayaknya ada solusi lain deh Ya memang sih Kalau kita ganti rotarinya Pasti bilang Wah ini murtad Apalah Iya Cuman in the end itu Kita ngejar prestasi kan Jadi kita mobilnya bukan Kita banggain secara mobil Tapi kita pengen punya prestasi Iya Dan ini kena dua-duanya nih Tapi sebelum ini Ini pakai SR20 nya Nissan Sebelum ini Oh pakai SR20 juga Nissan Waktu itu 390 HP Oke Itu bus berapa mas? Itu bus 1,5 bar kita Oke Tembak nitres 100 atau 75 Lupa aja Mungkin ya Gitu ya Pakai itu tetap Mobil turbo itu ya gimana ya Turbonya tetap ada turbo lag ya Iya Sisi kecil di turbo kan Gak Gak instant Iya betul Gak Agak gitu ya Agak nunggu lah gitu Nah Mas Yudha Ini kan mesin juga bukan yang Bisa kita lihat di pengkolan mana Gitu kan Iya Lu Lu apa Ibor sendiri Apa gimana Lu bisa ceritain gak nih Ini mesin Corvette nih 5700 2017 Waktu itu saya pergi Pas lagi ke Amerika Kita ikutan SIMA disana Kita nyamperin beberapa jangkiat Kemudian ini mesin Komplit nih Kebetulan ini mesin komplitnya Amat transmisi lagi Oh gitu Waktu itu Jadi pas kita ngobrol-ngobrol Lama yang punya jangkiatnya Harganya masuk Nama kita gitu Masuk yaudah Kita angkat Kita kirim Kontainer kan Oke Itu pakai kontainer Kirim masuk sini Begitu udah nyampe sini Ya biasa Kalau nyampe sini kan Tawarin lah ya Mulai browsing-browsing kan Oke browsing Kalau mau modif berapa sih Oh ternyata harga partsnya Murah-murah juga Gitu loh Oh really Gak terlalu Maksudnya artinya Kan kalau barang Amerika Ya setau gue lah Amerika gitu Apa yang murah kan disana Tapi ini kebetulan Untuk ukuran Corvette Lumayan murah gitu Ya dibandingin kita Mobil-mobil Jepang ya Mobil Jepang tuh mahal-mahal Mahal-mahal Betul-betul Kalau kita mau beli cam aja Itu udah bisa Hampir 20 lah 20 juta Betul Ini 15 doang Betul cam doang Betul-betul Kalau ini camnya 1 biji Harganya 700 dolar Kalau sekarang 10 juta 10 juta Setengahnya Habis itu valve dia Jumlahnya cuma ada 16 Iya Dia kan gak dewa cini ya Dia kan OHV OhV Camnya di bawah Camnya di bawah Oke Pakai apa Apa Push rod ke atas Pus rod gitu Pus rod ke atas Iya 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 Pus rod ke atas Di atas ada rocker arm Masing-masing silinder Valve-nya cuma 2 Jadi pair clapnya Ya dikit lah Jumlah partnya dikit lah Jumlah partnya dikit lah Jumlah partnya dikit banget Jadi ya Begit-git Total ya Gak mahal Cuma karena CC dia gede Pengaruhnya gede Oke Karena CCnya gede kan Masal ya Oke Dan ini kebetulan Tadi dengar sama gearboxnya Gearboxnya ambil disini juga Ada gearbox ini Gearbox 6 speed Gearboxnya dia Disini Nah ini seri juga nih Karena ini bengkel beneran Apa Partnya juga Bukan part ya mas Tools lah Special tools Semua segala macem Lu bisa lihat disini Ayo mas Sambil jalan-jalan lah Nah Ini lagi Headnya apa nih mas Ini headnya SR20 SR20 Yang DET ya Yang DET ini Yang DET Ini lagi di Ya port and police gitu lah Baru kelar port and police Yang ini Oh baru kelar Ini baru kelar Habis itu kita mau Ganti valve-nya Valve mau upgrade Nah untuk alat-alat Segala macem Special toolsnya Ya untuk mendukung Pekerjaan Seprofesional itu juga Lu kan pasti Punya alat-alat khusus lah ya Ada-ada Ada pasti ya Di ruang mesin Ruang mesin ada ya Oh ada Ada pekerjaan Ruang pekerjaan juga di atas ya Di ini Oh di bawah situ Oh gitu Ini kan Untuk ukuran Bengkel mobil Dan kerjaannya High performance gitu Mobil ini Bengkel tuh rapi banget Dan bersih Gue suka banget Maksudnya Kadang ya kayak bini gue gitu Ah males ke bengkel lah Kotor segala macem Ini sih mood gue Lu liat aja Bersih banget Ini mesin Bubut Mesin Ini buat Bubut mesin miling Mesin miling ini ya Nah terus kayak gitu Terus Situasinya gue bersih Segala macem Ini Emang idenya emang Terinspirasi dari Waktu lo lama di AM Kamerik kalinya Iya kali ya Soalnya enaknya kan ada ruangan-ruangan Ada ruangan gitu Betul 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 Kayak ini kan area fabrikasi kita sebenarnya Iya Kan sebenarnya enaknya Kerja itu di meja Dimana maksudnya Tadi desain untuk kerja di meja Di meja betul Betul Walaupun nanti ada beberapa teknisi Kita bilang Saya udah biasa jongkok Coba duduk dulu deh Iya Bener Jongkok tuh orang Indonesia banget ya Karena emang cuma orang Indonesia yang bisa jongkok Betul 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 Eh bangga men jadi orang Indonesia Bisa jongkok kita Beneran Terus sebagainya ini space kita luasin Karena kadang-kadang kita ngerjain kayak bikin tangki Atau bikin apa kan gede ya Iya Berarti kan butuh lahan lah gede untuk kita sheet-sheetnya lah Lembaran-lembarannya kita disini ngerjain Oke Nah Gue mau tanya nih Dalam sejarah karir lu di bikin-bikin mobil gitu ya Satu mobil yang menurut lu Wah ini kebanggaan gue lah Lu build mesin ini atau mobil ini apa Pernah cerita Apa bisa cerita gak lho Mobil apa atau mesin apa deh gitu Jujur sih SR20 sama RB Pernah tuh RB25 Iya Kita pernah bangun satu yang lumayan Pol lah ya Dia bisa 9000 RPM 9000 RPM Karena kita ganti cam ganti solid lifter juga Padahal RB25 tuh Extensive lah pokoknya pekerjaannya extensive banget Oh gitu Cuman yang punyanya Cuman berani 1 bar bus ya Oh gitu Kita nya sudah gatel gitu Oh gitu Bisa lebih tuh Berarti 100% harusnya sih bisa dapet lah Satu bar itu berapa itu Satu bar dia ada 400 400 HP 390 HP Oh sebenernya ya Ya satu setengah mah harusnya Kalau udah lemar itu harusnya bisa lah ya Bisa 600an tuh ya Anjir 600 HP Kalau sama satu lagi ya SR SR yang paling gede yang pernah ada di mobil ini memang Oh gitu Itu berapa HP itu Itu yang hampir 490 Wah keren ya Lu sebagai pelaku bisnis di dunia otomotif lah salah satu di part mesin dan kaki-kaki lah gue anggap seperti itu Kan ini kan orang kan bangun mobil lah apalagi nyubi-nyubi lah ibaratnya ya adalah Gue bilang brio deh LCGC 1200 manual mobilnya ya anggapnya tidak terlalu mahal lah terjangkau lah ya Lu bisa terangin gak apa sih harus dilakuin gitu Misalnya kita apa ya stage one deh Langkah pertama misalnya kita punya mobil NA mobil apa aja misalnya tadi kalau gue ambil contoh brio tadi masih banyak mobil-mobil yang lain Bahkan mobil yang lebih murah gitu Salah satunya gue pengen sebenernya itu Honda Type-Z Kalau gue tuh Honda City Type-Z gitu kan Da Vitex 1500cc gitu kan Lihat-lihat manual mobilnya juga enteng gitu kan Lihat ya 60 jutaan lah gitu ibaratnya masih Iya bapaknya gak kasian-kasian banget gitu kan Jadi yang maksud gue stage one tuh apa sih mas sebenernya Sebenernya kan kalau kita mau ngomong stage-stage kayak gitu itu kan sebenernya bahasa marketing Bahasa marketing ya Tapi itu sebenernya kan cuma pekerjaan yang kita pilih berdasarkan Proses awal gitu ya Jadi apanya dulu gitu Nah biasanya sih stage one tuh juga tanya ke setiap bengkel bisa jawabannya beda-beda Tapi mungkin saya ambil ini ya netralnya aja lah Langkah pertama itu biasanya itu kalau kita modif mobil itu yang bolt on dulu Oke Bolt on itu ya parts-parts yang bisa kita lepas dan ganti hanya dengan baut-baut Oke Enggak ngelas enggak buah apa-apa gitu Oke contoh misalnya Contohnya header Header Atau misalnya perlu body atau intake Oke Atau knalpot yang kebelakang Iya kebelakang gitu ya Sebenernya kan kalau misalnya kita beli mobilnya bener ada kitnya yang jual Yang jual betul Kayak knalpot itu kan ada beberapa merek lokal loh sebenernya yang bagus-bagus kan Oh gitu ya bener-bener Nah itu udah punya kitnya gitu ya Jadi gak usah bikin langsung beli aja gitu ya Langsung jadi kit dari header sampe ke belakang itu kan kasarnya nih ya Pasang sendiri juga bisa gitu Iya 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 Sebenernya sih saya lebih nge-encourage itu kalau memang kita mau main mobil Hanya sama diri kita dulu sendiri gitu loh Ini passionnya saya atau bukan Betul Nah hubi mobil ini kalau menurut saya bukan hubi murah ya Betul Indiannya long runnya gak hubi murah Jadi sekalinya kita emang suka mobil Kalau bisa nanti begitu kita pensiun nih semua masih main mobil Iya 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 Maunya tuh kayak gitu Cakep nih cakep nih Nah jadi Jangan kapok gara-gara mobil kan diboongin segala macem ya Sebetulnya ada proses soalnya Iya 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 Kalau saya ngeliatnya itu yang penting tanya dulu sama diri sendiri Bener gak suka mobil? Passion gak di mobil? Mau gak tangan beroli ngerjain mobil? Itu dulu Memang saya sebenernya bengkel ya Iya Saya kan pengennya saya aja ngerjain Iya bener-bener Tapi enggak sebenernya gak kayak gitu prosesnya Yang punya mobil memang suka mobil tangan harus beroli dulu itu wajib Iya 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 Oke gak ngerti bongkar mesin gak masalah karena itu udah spesialisasi Iya 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 Tapi yang stage 1 ini nih Itu sendiri bisa sebenernya Harusnya bisa ya Dan itu bantulah Merk-merk brand lokal yang jual bolt-on Bantulah mereka beli barang dari mereka Pasang sendiri gitu Dari situ kita jadi ngerti gitu loh Oh mobil tuh ternyata dari bawah tuh kayak gini ya bentuknya gitu Kita jadi kebayang Lu bisa sebutin gak beberapa merk brand lokal ya mas yang temen-temen lu gitu? Nih ada ORD ORD? Ada Kansai Kansai Ada Kita mau maju lagi ke stage 2 misalnya ya Iya iya Itu kan tadi bolt-bolt-bolt doang Iya 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 Nah stage 2 ini mungkin udah ada pekerjaan yang memerlukan wiring Mungkin kita gak bisa Atau kalo maupun belajar butuh waktu kelamaan kita gak punya waktunya Nah barulah itu bisa ke bengkel Bengkel juga sebenernya banyak kok gak cuman ini doang Iya 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 Ya kan misalnya kayak piggyback itu tadi gitu mas ya Ya ada piggyback, ada standalone Gitu Banyak gitu Nah itu kalo kata lu kelebihan kekurangnya gimana dari kacamata lu? Menarik banget tuh Itu menarik untuk dibahas karena itu sering jadi drama Betul betul Kalo versi lu nih versi lu Tapi sebenernya sih gini kalo saya sih ngeliat Saya sih gak pernah ngeliat satu hal lebih jadar yang lain Setiap waktu pas ada plus minus Betul betul Iya kan jadi saya nge-flash juga bisa Iya Tapi proses yang saya butuhin untuk nge-flash Karena flash saya gak beli Biasanya tuh kalo kita refresh Ada di internet yang jual mapnya Oke Map yang generic lah Iya generic ya Ini udah beli berapa ini udah jadi Tinggal masukin mobil tambah kenceng Iya Udah kan Tapi kan sebenernya kalo yang kayak Saya kan kebetulan punya dyno Iya Sayang gitu kalo saya miskin kayak gitu Betul Harusnya ya dari awalnya tuning sendiri lah ibaratnya gitu Iya kalo saya sepinginnya Mapnya bikin sendiri gitu ya Iya ngapain beli Saya bikin gitu Cuman memang proses bikinnya ini Itu memang lama Agak tricky lah gitu ya Karena dia sebenernya gak live tuning kan Oke Jadi kalo yang stand alone gitu Atau misalnya piggyback kayak Yang dust tag gitu ya Dust tag gitu ya Itu kan live Iya iya Jadi kita bisa tuh sambil kita nge-tuning Sambil kita gas gas Ketauan nih mesin kondisinya lagi gimana Iya 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 Kalo flash itu kita mesti data lock Mesti kita rekam dulu Oke Jadi kita jalanin dulu Baru kita lihat data Jadi kita tuning berdasarkan data Data oke Tapi data yang bukan live Iya 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 Kalo pake yang lain kan bisa sambil live Iya 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 Nanti dari situ baru kita coba Itu sih kalo saya mau bikin map 1 aja yang bener Itu seharian Seharian ya Seharian Seharian Mungkin bisa masuk 2 hari malahan Sampai saya bener-bener puas ya Iya 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 Kalo customer udah gak sabar pengen pulang yaudah Tapi kalo sampe saya puas tuh bisa 1 atau 2 hari Satu 2 hari ya Iya Karena ada aja pasti tuh begitu udah digas lagi Wow oh begini kurang begini segala macem gitu ya Oke Nah nanti maju ke piggyback Piggyback tuh instalasinya yang gampang Iya Nah instalasinya gampang nge-tuningnya hampir mirip sama stand-alone jadi udah mulai enak nih jadi kita tengah paling enak lagi ya stand-alone ECU udah paling bener lah itu ya tapi dia wiringnya susah dan itu nambah ke cost pemasangan nah tapi nge-tuning dan long run kesananya itu kita gak pernah mikirin lagi jadi jatuhnya itu investment nah sebenernya kalau stand-alone ECU itu sebenernya kan bisa dipakai di mobil-mobil apa aja kan sebenernya kan jadi itu rata-rata sih kalau yang memang pake itu dia keep kalau dia jual mobil iya betul-betul jadi dia jual mobil pgpk juga gitu iya ditarik lagi ditarik lagi lah gitu ya karena itu harganya masih nahan kalau stand-alone misalnya kita belinya berapa gitu kan turunnya 10%-20% gitu ya nahan itu karena itu kunci untuk mengunlock real power nah itu pokoknya locking-locking locking-locking aneh-aneh itu ya kita mau bangun mesin secanggih apapun ECU-nya gak bisa ngontrol gitu sama aja bohong gitu ya oke tapi ini seru banget nih obrolan siang ini mas juga sukses terus AHT-nya ini pokoknya kalau misalnya udah jadi calling-calling lah gue kita bikin video buat test drive segala macem ngepot-ngepot gue pengen tau nih rasanya kayak apa kalau di fan lagi nanti experience udah boleh dong oke mas juga thank you banget waktunya tetap pantengin terus blackexperience.com tetap aja di channel kita karena kita gak akan berhenti produksi channel-channel yang berguna buat lu pada dadah bye sub indo by broth3rmax